R.I. Kejar Target Selesaikan Infrastruktur Tol Jawa-Sumatra Sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, serta merasam pertumbuhan industri di Indonesia. Dan untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai salah satu prioritas utamanya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, pemerintah membangun dan mengembangkan jalan tol Trans Sumatra. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Hingga kini pemerintah terus berupaya mengejar penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatra atau JTTS tersebut. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN mengusulkan untuk mengalokasikan penyertaan modal negara atau PMN dalam RAPBN pada tahun anggaran 2023 senilai Rp30,56 triliun ke Hutama Karya. Usulan ini dikemukakan dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi 6 DPR RI. Sebagai informasi, penambahan PMN kepada PT Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan. Hutama Karya 100% dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Namun, saat ini rencana PMN untuk Hutama Karya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp30,56 triliun itu masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap agar proses pengajuan dapat diterima sesuai dengan jadwal demi percepatan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatra atau JTTS. Jika merujuk pada pencairan PMN di tahun sebelumnya, Hutama Karya memproyeksikan realisasi PMN tahun anggaran 2023 akan diterima pada triwulan 2 2023. Nantinya PMN tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan ruas-ruas JTTS tahap 1. Seperti Ruas Pinjai Langsa senilai Rp1096 miliar, Ruas Indralaya Muara Enim Rp1028 miliar, Ruas Kisaran Indrapura Rp1176 miliar, Pola Tanjung Parapat Rp3037 miliar, Ruas Bengkulu TB Penanjung Rp266 miliar, Ruas Sigli Banda Aceh senilai Rp955 miliar. Ruas Padang Si Cincin Rp5.339 miliar, dan Ruas Bekan Baru Pangkalan senilai Rp797 miliar. Pembangunan JTTS sangat penting dilakukan guna meningkatkan akses logistik serta peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah. Selanjutnya, pembangunan JTTS ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui penambahan penerimaan fiskal negara, munculnya pusat perekonomian baru, dan peningkatan pendapatan rumah tangga di sepanjang koridor JTTS. Rencananya di sepanjang koridor jalan tol akan dibangun kawasan industri pinjai. Adanya JTTS ini juga bisa meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Sumatra. Selain itu juga akan menjadi pemantik terhadap pariwisata setempat. Selain itu, dengan adanya JTTS, waktu tempuh perjalanan di Sumatra akan menjadi efisien. Misalnya dari Bakau Heni sampai dengan Palembang, waktu tempuh yang sebelumnya kurang lebih 10 jam menjadi 4,5 jam. Dan pembangunan JTTS ini diproyeksikan akan mampu menyerap tenaga kerja sampai 2,3 juta selama masa konsesi atau pengoperasian Jalanto. Terima kasih telah menonton!